Intro Memasuki bulan suci ramadhan, pedagang buah timun suri dan belewah bermunculan di pasar-pasar tradisional. Salah satunya di pasar palmera, Jakarta Barang. Kita bahas satu persatu ya. Walau buah ini menggunakan nama timun, tapi nyatanya timun suri merupakan salah satu anggota keluarga labu-labuan. Dan masih satu keluarga dengan buah labu dan melon. Buah ini menjadi salah satu buah populer untuk bahan es buah sebagai menu berbuka. Dan biasanya mampu bertahan selama 2 hingga 3 hari. Asal daerah buah ini juga cukup beragam. Ada yang dari Cirebon, Bogor, Serang hingga Ujung Kulon. Kalau mau yang untuk konsumsi, dapat bantuan dari Bangga ciri-cirinya ini, nggak apa-apa kalau yang udah kayak begini kebuka, tapi usahakan yang kelihatan masih bersih dan dia itu harus yang dalam kondisi kering. Karena biasanya kalau basah, ini kebanyakan pupuk ya Bang ya? Kebanyakan pupuk, jadi pas lagi kita campur dengan sirup misalkan atau dengan kental manis, misalkan dia kayak agak apa ya, kayak pasir gitu loh dimakan langsung hilang PR. Tapi kalau di sini itu masih bisa kenyal, digigit, masih nikmat. Jadi yang bagusnya seperti ini. Ih, wangi padahal. Hampir sama dengan Timur Suri, blewah juga jadi buah yang selalu hadir di momen berbuka puasa. Meski mirip dengan labu, blewah satu keluarga dengan buah melon. Buah ini memiliki daging buah berwarna oranye. Lantas sebagai menu berbuka puasa, kira-kira pembeli lebih suka membuat sendiri atau membeli yang sudah siap santap ya? Saya sendiri pilih seneng bikin sendiri. Kenapa tuh? Karena gulanya asli. Karena di rumah bisa ada tape, ada yang cincol hitam ada. Buka ada tuh di rumah, buah-buahan udah siap, jadi tinggal campur-campur aja. Biasanya tergantung juga kalau pulangnya agak mepet sama mahrif-mahrif gitu, beli langsung gitu. Cuma kalau ya agak sengeng, bikin sendiri. Kalau untuk harga, kedua buah ini tergolong ramah di kantor. Timur Suri dibanderol 10 sampai 12 ribu rupiah per kilogram. Sementara blewah 20 ribu rupiah per kilogramnya. Tentu kita bertanya-tanya, mengapa buah-buah ini jarang terlihat jika tidak di waktu puasa Ramadan? Memang dari jauh-jauh udah dipersediakan, ya kan? Memang dari petani udah mulai nanem sebelumnya, kan? Padahal ya kurang 2 bulan itu udah bibit-bibit udah disediain, khusus nanem. Kalau yang mau membeli takjil untuk berbuka, salah satu titiknya ya di sini, Pasar Ben Hill, Jakarta Pusat. Usai 2 tahun tak beroperasi, aneh kehudapan bisa ditemui. Timur Suri dan Blewah salah satunya. Kedua buah ini biasa dicampur pelangkap lain, seperti anggur, buah pir, buah naga, sirup, es batu, dan kental manis. Minum yang manis-manis, yang segar untuk berbuka, enak sekali apalagi, blewah ataupun timur suri. Tapi sejauh apa ya kira-kira manfaatnya untuk kesehatan kita? Hmm, kita penyekan langsung saja kepada ahlinya. Kita kan kalau udah puasa itu kan hampir lebih dari 12 jam, biasanya tubuh kita dehidrasi ya. Nah, ternyata menariknya timur suri dan blewah ini kandungan airnya hampir lebih dari 90% dalam satu buah. Jadi bisa menjadi alternatif pilihan kita untuk melepas dahaga atau merehidrasi tubuh kita setelah berpuasa. Selain itu, timur suri juga memiliki kandungan lain seperti kalsium, serat yang tinggi, dan juga kandungan vitamin dan mineral, kalium. Timur suri dan blewah itu juga ternyata kaya akan kandungan vitamin C, E, dan juga A. Vitamin C, E, dan juga A ini sangat berperan dalam meningkatkan sistem imunitas kita. Apalagi sekarang kita di era pandemi, ini sangat penting. Meski memiliki banyak manfaat, tapi pengolahannya harus diperhatikan ya. Jangan sampai mencapur terlalu banyak gula, sirup, atau madu yang mengandung kalori tinggi. Wah, bisa memperbesar potensi otositas loh, pemirsa. Rian Fernando, Dwi Agung, Yul Diarto, Jakarta.